Kita tunggu sampai 19.10 ya teman-teman Kita tunggu teman-teman yang lain Oh iya ini apa namanya Ada hadiah loh ini nanti buat teman-teman yang ngikutin sampai akhir Jadi teman-teman wajib nih dengerin Selain dapat ilmunya hari ini teman-teman akan ada door price Dan door price-nya ini spesial ya Karena menjelang sebentar lagi akan ada bootcamp Bootcamp HR Jadi nanti teman-teman yang beruntung dan yang berhasil Nanti akan mendapatkan hadiah kayak gitu Oh iya Kak Ageng Untuk live Youtubenya ini error Kita juga gak solve the problem soalnya Ini jadi mungkin nanti kalau mental zoomnya bisa relock lagi Atau mungkin dicoba lagi Kak Karena ini kita error Kita juga belum solve untuk problemnya Jadi untuk sementara ini kita full di zoom aja ya Ini teman-teman dari mana Tadi ada yang dari Sulawesi Kalau saya Jogja Kalau tim edward itu dari Jogja teman-teman Oh iya ini kalau boleh tahu Teman-teman itu sekarang pesibukannya lagi kerja Atau mungkin udah aktif kerja kayak gitu Di bidangnya kayak gitu Atau mungkin masih kuliah nih teman-teman Boleh di-sharing kan ya Teman-teman ke live chat aja Kayak gitu Kuliah dan kerja Oke mantep Kak Firman ya Ada yang lagi berusaha build karir di bidang HR Nah cocok nih Nanti kebetulan malam ini itu pengisinya Pengisi acara malam itu HR expert Kak Laude Jadi nanti boleh langsung ditanyakan nih Terkait HR juga mungkin Seperti itu Yang Kak Eli Itu dari Purwokerto Oh kerja di Bogor Berarti ada yang kerja Ada yang ini ya Kuliah ya disini ya Ada yang masih build karir Oke Sip Oh magang di mana Kak Dimas Magang di Jogja Berarti banyak ya teman-teman disini Yang lagi karir preparation Kayak gitu Bagi yang udah kerja Magang Sama lagi building karir gitu ya Oke cocok kalau kayak gitu Ikut bootcampnya malam ini Oke Nah ini karena udah ada 26 peserta Dan udah jam 19 lebih 10 Kita mulai ya teman-teman Tapi ini Ini ada informasi dulu dari Eduok Sambil nunggu Kak Nikma Siap-siap dulu Ini ada informasi dari tim Eduok Kayak gitu ya Apa sih sebenarnya Eduok Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu Beberapa masih ada yang belum paham Terkait Eduok itu Jadi gini teman-teman Untuk Eduok sendiri Itu Teman-teman bisa melakukan upgrade skill Atau teman-teman yang lagi cari peluang Di bidang HR Programming Atau yang lain sebagainya Itu akan kita bantu teman-teman Supaya bisa punya portfolio Punya skillnya Terus teman-teman bisa Segera dapat kerja Karena nanti akan ada Fasilitas pendampingan Sampai dapat kerja Kenapa kita berani Memberikan pendampingan Dari peluang portfolio Sampai dapat kerja Karena kita punya namanya hiring partner Dan mentor yang sudah Memang sudah Expert Sudah Mendalami lah Di bidangnya masing-masing Berikut beberapa hiring partner Yang saat ini Bekerja sama dengan Eduok Dan pernah bekerja sama dengan Eduok Yaitu ada Tokopedia Ada Bukalapak Ada Gojek Dan beberapa perusahaan lainnya Teman-teman bisa cek di sini Atau di website-nya Eduok juga ada Teman-teman boleh cek nih Seperti itu Oke Nah Selanjutnya kira-kira Kelas di Eduok itu ada apa aja sih sebenarnya Nah Kelas di Eduok itu ada Dua teman-teman Private class Dan Bootcamp Nah Private class-nya sendiri Itu ada Private class Untuk teman-teman yang mau Jadi programmer Itu Laravel Danman Lalu ada UI UI designer Untuk teman-teman yang mau berkarir jadi UI UI designer Dan ada QA engineering Buat teman-teman yang mau jadi QA tester nih Nah ini bisa ambil program private class Antara 4 ini nih Salah satunya ya Lalu selanjutnya ada namanya bootcamp teman-teman Bootcamp ini versi singkatnya Versi singkatnya dari private class Tapi Lebih Komprehensif Lebih padat Lebih cepat juga Kayak gitu Nah ini ada Bootcamp human resource Dan game programmer Kayak gitu Jadi teman-teman yang mau berkarir Di salah satu Yang ada di programnya Eduok ini Bisa ya Teman-teman Mempersiapkan Nanti bisa kita bantu Sampai teman-teman bisa Dapat kerja Kayak gitu Lalu selanjutnya nih Untuk private class itu apa sih sebenarnya Banyak nih teman-teman kadang yang chat admin di Whatsapp Atau tanya kayak gitu ya Private class itu sebenarnya apa sih Kak? Nah private class sendiri itu sebenarnya buat teman-teman Teman-teman ya yang tadi Tadi mau upgrade skill Sampai didamping Sampai dapat kerja Nah sistemnya ini private nya mentoring one-on-one teman-teman Jadi kalau bootcamp itu kan Lebih bareng-bareng kayak gitu ya Kalau ini private mentoring Nah per mentor itu akan handle satu siswa aja Handle satu siswa aja Sorry Handle 5-10 siswa teman-teman Sorry Tapi nanti private nya one-on-one setelah itu Nah untuk Apa namanya Benefit yang lain itu teman-teman akan Dibantu karya preparation Karya preparation ini seperti Review CV Terus pelatihan interview Terus job opportunity Itu akan dibantu teman-teman Sama tim expertnya Edward Karena walaupun kita punya skill Atau kita udah punya portfolio yang bagus Tapi ketika kita ada di hadapan HR Dan itu kita belum siap Itu teman-teman bisa dinilai kurang loh Seperti itu Nah maka dari sisi situ Edward itu bantu teman-teman dari sisi Selain dari skillnya ya Seperti itu Lalu ada pendampingan bangun portfolio yang jelas ya Ketika teman-teman punya Skill itu beriringan dengan dibantu untuk bangun portfolio nya Seperti itu Nah selanjutnya ada pendampingan sampai kakak dapat kerja Ini kalau suara saya kurang jelas Boleh ini ya teman-teman Boleh di info ini ujiannya makin tersoal ya Nah yang terakhir ini ada namanya networking Nah itu nanti teman-teman bisa masuk satu grup Yang bersihkan alumni Sama bersifat-sifat lain Yang bisa sharing pengalaman Dan juga sharing job opportunity Untuk metode belajarnya sendiri itu ada blended learning Learning itu teman-teman boleh bebas konsultasi dengan mentornya Lalu ada LMS Yaitu materi yang bisa teman-teman belajar ini Nah gitu nanti ada tugas prakteknya juga Sebagai bentuk portfolio Terus ada grup WhatsAppnya Seperti yang udah tertulis tadi ya teman-teman Nah ini untuk alumni Alumni beberapa alumni itu bisa teman-teman cek di link yang ini ya Eduwork.id slash testimonalumni Tapi disini ada contoh itu dari Mas Anik Mas Anik ini salah satu alumni Dari program Revolucasinya Eduwork Dan beliau sekarang Udah kerja di Tokopedia dengan gaji 10 juta Lebih dari 10 juta Tapi itu udah beberapa waktu yang lalu ya Kalau sekarang mungkin udah naik gajinya Baik itu teman-teman Nah ini juga ada Mas Faiz Itu programmer di Extra International Ini gaji waktu diterima itu Pertama kali diterima ya teman-teman Itu 8 juta 8 juta Seiring menjalannya waktu pasti akan meningkat Sesuai dengan performa dan skillnya Dari Mas Faiz Kayak gitu Nah teman-teman disini Boleh dipahami lagi Mungkin terkait dirinya sendiri Itu masih kurang gak sih skill-skillnya itu Perlu gak sih teman-teman merasa untuk upgrade Karena itu yang utama ya Yang akan teman-teman jual Untuk perusahaan Keperusahaan yang akan menghayir teman-teman seperti itu Lalu mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman Pendampingan sampai dapat kerja itu kayak gimana sih Nah ini tadi udah sempat ya Sempat disinggung sedikit Itu ada bedah Review CV sampai siap kerja Tadi seperti yang udah dijelasin Ketika kita punya skill Tapi kita gak bisa memasukkan skill itu Di dalam CV Tentu HR itu akan Apa namanya Bisa men-skip gitu Bisa kelewatan Kayak gitu Jadi pastikan CV teman-teman itu menarik di hadapan HR Selain Ditunjang sama skillnya Kayak gitu Terus ada tips and trick interview Oh kalau pertanyaan kayak gini itu jebakan gak sih? Oh kalau ditanya kayak gini kira-kira jawabnya gimana? Nah itu teman-teman private class sama program itu dibantu teman-teman Dibantu cara jawab seperti itu gimana? Karena memang yang ngajarin nanti itu HR expertnya Selain mentor untuk skillnya teman-teman ya Seperti itu Dengan latihan interview Latihan atau simulasi interview Selanjutnya Sama seperti yang tadi itu Teman-teman dibantu untuk Bawang portal Terus personal branding di sosial medianya Atau di link-innya teman-teman Nah ini branding portalnya Terus dibantu sampai dapat kerja Jadi nanti teman-teman akan dikasih Jumlah opportunity Terus teman-teman bisa submitting Oh masih Oh dapat panggilan nih Apa namanya Team edward saya dapat panggilan interview nih Boleh gak latihan sekali lagi? Boleh nanti silahkan Seperti itu Nah Tentu untuk Apa namanya Portofolionya itu Berdasarkan real project ya teman-teman Jadi teman-teman praktik benar-benar Di real Tugasnya itu seperti apa Kalau kerjanya gitu Nah Untuk biayanya gimana sih sebenarnya? Biayanya sebenarnya terjangkau ya teman-teman Untuk reguler itu mulai dari 6,6 juta aja Kak itu 6,6 juta Apa gak? Kemahalan kak? Nah tadi perlu dilihat lagi teman-teman Tadi gajinya ya Gaji dari Mas Anik sama Mas Faiz Itu Gaji sebulan udah nutup lah sebenarnya teman-teman Jadi ini bisa disebut sebagai investasi awal Investasi lahir ke atas Kalau orang-orang bilang Atau teman-teman pernah denger ya 6,6 juta Bisa tertutup dalam 1 bulan aja Nah Karena kita tahu ada kendala teman-teman Yang ada kendala biaya Itu kita bisa kasih cicilan 1 sampai 6 bulan atau 6 kali ya Itu teman-teman bisa request Dan tanpa bunga Tanpa jaminan apapun Maksudnya tanpa ada jaminan ijasa Jadi benefitnya sama Dengan yang ISA juga Nah kalau ISA gimana? ISA Biayanya mulai dari 12 juta Kayak gitu ya Tapi nanti ini nyicilnya itu setelah Teman-teman dapat kerja Jadi setelah kita bantu Teman-teman sampai dapat kerja Kayak gitu Baru mulai nyicil sisanya Cuma di awal memang ada komitmen view-nya Itu sebesar 1 juta Dan perlu memberikan jaminan ijasa Asli itu digirimkan ke kantor E2 Seperti itu Nah pilih yang mana Regular atau ISA Sama-sama oke Ada kelebihan yang masing-masing Langsung dikonsultasikan sama adminnya Kayak gitu ya Nanti langsung catat-catat admin Oh kak saya mau ikut regular Oh kak saya mau ISA Boleh Kayak gitu Oke teman-teman Nah kalau regular Syaratnya apa aja sih Syaratnya itu cuma perlu Menyelesaikan pembayaran aja teman-teman Boleh dicicil Jadi setelah Kalau nyicil ya teman-teman Setelah membayar cicilan pertama itu H plus 3 teman-teman langsung mulai Upgrade skillnya Teman-teman langsung mulai belajar Seperti itu Nah nanti proses belajarnya Sekitar selama 3-4 bulan Nanti teman-teman dalam waktu itu Akan segera siang Untuk kerja Jadi mungkin teman-teman yang udah Cari kerja lebih dari 4 bulan Atau lebih dari 6 bulan Bisa untuk coba nih Coba untuk ikut programnya dari duo Seperti itu Ini sama yang kayak tadi ya Persyaratan ISA itu kayak gimana sih Nah ini umur teman-teman Ada umur ya Ada persyaratan umur 17-28 tahun Lalu ada Apa namanya Komitmen Itu tadi Ijasa dan fee 1 juta di awal Itu nanti akan memotong Sisa cicilan teman-teman Jadi tenang aja Ini uangnya Kembali lagi ke teman-teman Dalam bentuk Cicilan Seperti itu Lalu Syarat yang ketiga Itu bersedia Langsung pendampingan Career preparation Jadi setelah belajar Nggak boleh santai-santai nih Langsung guys Cari kerjanya Langsung segera dapat kerja Seperti itu Nah Untuk teman-teman Special discount Untuk private class Semua peserta ini Boleh di screenshot ya Ini Apa namanya Buktinya teman-teman Ikut Webinar kali ini Ada potongan Satu setengah juta Baik untuk regular Atau ISA Satu setengah juta Tanpa syarat Cuma screenshot ini Seperti itu Oke Lalu selanjutnya itu Bootcamp Kalau bootcamp itu Kayak gimana sih Nah Ini bootcamp HR ya Teman-teman Itu akan dimulai Tanggal 3 Desember Jadi itu nanti Kalau teman-teman Tadi ada yang Pengen berkarir Di bidang HR Boleh langsung Gabung bootcampnya Karena nanti Tanggal 3 itu Akan segera dimulai Nanti berjalan Selama satu setengah bulan Teman-teman Sama dengan private class Akan dibantu Dengan minitas Tugas dan portfolio Lalu akan Latihan interview Dan lain sebagainya Sampai teman-teman Siap kerja Intinya Adwork disini Akan membantu Membantu Menampingi teman-teman Untuk bisa Segera dapat kerja Seperti itu Nah ini Ada banyak ya Apa namanya Materinya Mulai dari Yang paling dasar Sampai praktik Sampai roleplay Pela interview Kayak gimana Teman-teman akan Pelajarin semua Jadi nanti Pas di depan user Ketika ditanya Oh teman-teman Punya nggak Pemahaman tentang HRIS Atau teman-teman Paham nggak Tentang Omnibus Law Atau UU Cipta Kerja Nah teman-teman bisa Jawab itu Dengan mudah Karena Udah Belajar waktu Bootcamp Seperti itu Nah untuk Biayanya berapa sih Yang Bootcamp Ini Biayanya Mulai dari 199.000 aja Tapi untuk Peserta Ini ya Peserta apa Namanya Webinar malam ini Ada special price Jadi langsung Chat admin aja Langsung Klaim promo ini Karena Khusus buat Teman-teman ini aja Dan ini cuman berlaku Sampai besok Jam 12 siang ya Teman-teman Jadi dari harga segini Kita potong Teman-teman cuman bayar 99.000 aja Nah Ini ada yang Sampai garanti Karir ruses Ini sesuai namanya Ini ada garansinya ya Teman-teman Untuk bentuk garansinya Gimana Garansi refundnya Kayak gimana Langsung aja Chat admin Kayak gitu Nanti akan dijelasin semuanya Sampai teman-teman Paham Kayak gitu Terus Dari programnya tadi Teman-teman juga bakal dapet Toolkit SR ya Jadi ini Tools Yang akan teman-teman pakai Ketika kerja nanti Kemungkinan besar Tools Atau Apa namanya Tool yang ada di list ini Itu yang akan ditanyakan User Calon usernya teman-teman Oh teman-teman bisa gak Apa namanya Bikin KPI Oh teman-teman bisa gak Apa namanya Membuat Klaring Dan lain sebagainya Menentukan payroll BP21 Dan lain sebagainya Nah Dengan teman-teman punya ini Teman-teman Mudah lah Kalau di wawancara Sama-sama user Kayak gitu Oke Nah ini ada juga nih Program baru dari AdWalk Yaitu namanya Bootcamp Full Stack Web Programming Nah itu teman-teman yang mau Belajar programming dari nol Dalam waktu yang relatif singkat Itu bisa ikut program ini Karena Terjangkau teman-teman Terjangkau Nanti saya kasih lihat Harganya Jadi ini ada Programnya akan berjalan Mulai Senin 23 Desember 23 Desember Itu nanti setiap Minggu akan ada Tiga pertemuan Dan ada Dua Dua hari Untuk teman-teman bisa Konsultasi sama mentor Jadi benar-benar padat Comprehensive Langsung praktek Teman-teman siap Untuk Apa namanya Jadi web developer Seperti itu Totalnya nanti akan ada 24 pertemuan Jadi Ada sekitar Dua bulan Teman-teman Untuk program ini Sampai final project Showcase Seperti itu Jadi teman-teman akan Selesai Programnya dalam 24 pertemuan Nah untuk Biayanya Ini ya teman-teman Programnya ada Fundamental Starter Advance Dan Job Connector Nah ini Job Connector Yang teman-teman Secara intensif Secara insentif Intensif akan kita Apa namanya Dampingin Seperti itu Sama seperti Bootcamp HR Itu ada Special price Buat teman-teman ya Jadi mulai dari 270 ribu aja Teman-teman sudah bisa Segera Untuk bisa jadi Web developer Atau programmer Seperti itu Oke Ini boleh Langsung chat admin Yang mau daftar Langsung chat admin Di Website AdWord Atau di Instagramnya Boleh langsung ya Teman-teman Nah Untuk Pembayarnya nanti Menggunakan Bisa Transfer ke Rekening ini Karena nanti Untuk klaim Promonya itu Harus kita Proses manual Seperti itu Jadi Tidak langsung Lewat website Tapi nanti Langsung diprosesin Sama Supaya nanti Bisa kita Infokan juga Ke Apa namanya Ke internal Oh ini ada Teman-teman Peserta Book Camp Dari webinar Soalnya Nah Sekian ya Dulu ya Dari penjelasan Tentang Eduwork itu Apa Dan teman-teman Tadi yang Memang saat ini Mungkin lagi magang Lagi pengen Upgrade skill Ada kendala nih Kemarin waktu interview CV-nya masih ada kendala Atau merasa skill-nya Masih kurang Langsung aja Konsultasi sama Admin Eduwork Seperti itu teman-teman Oke Nah mungkin Ada pertanyaan dulu Nggak Dari teman-teman Sebelum kita Panggil Kak Nikmahnya Ini Kak Nikmah Yang akan Isi hari ini Lagi siap-siapin Oke Jadi mungkin tadi ya Teman-teman Ada nggak pertanyaan Atau Oh Kak Kalau program A itu Kayak gimana Program B itu Kayak gimana Nanti langsung Chat ke Whatsapp ya Teman-teman ya Kayak gitu Whatsapp yang ada Di website Itu nanti boleh Seperti itu Oh iya teman-teman Nanti hari Remain lagi ya Hari ini nanti kita ada Apa namanya Ada Door price Special door price Buat teman-teman Yang ada di sini Jadi Majib lah Untuk ngikutin Sampai selesai Supaya nggak Ngesel nanti Karena ada door price Gede hari ini Seperti itu Untuk presensi Ada Ini nanti Di akhir Ini ya Di akhir sesi Nanti akan dikirim Akan diinformasikan Seperti itu Untuk presensinya Door price Door price Apa Door price Dikasih Tahu nggak ya Pokoknya nanti Ada lah Teman-teman Door price Untuk upgrade Skill Door price Salah satu Teman-teman bisa Ikut programnya Secara gratis Kayak gitu Jangan sampai Live ya Teman-teman Karena nanti Ada Pertanyaannya Untuk bisa Dapatin program Ini secara gratis Oh ya Sebentar mungkin Kita bisa Panggil ya Kak Nikmah Ini udah Ready belum Karena ini Sepertinya Udah ada 38 peserta Yang siap Untuk belajar Dari Kak Nikmah Halo Halo Selamat malam Malam Kak Nikmah Halo Selamat malam Teman-teman Semuanya Wah Tadi sempat Dispil tuh Ada door price Di akhir sesi ya Terus nanti Door price nya Nanti mungkin Ada pertanyaan Dari materi Malam hari ini Terus Siapa yang bisa Menjawab pertanyaannya Nanti teman-teman Dapat door price nya Gitu ya Kak Bener ya Betul banget Nah Untuk door price nya Ini spesial Kak Nikmah Luar biasa Ada Gratis Ada yang gratis Teman-teman kan Biasanya suka yang gratis Ini ada program Gratis Buat Pemenang Ini baru pertama kali Nih Saya ngisi Sampai ada Yang dapet door price Spesial ini Biasanya gak ada tuh Teman-teman Makanya teman-teman Jangan lewatkan ya Sampai di akhir sesi Karena ternyata ada Ada door price spesial Yang di luar Ini saya juga Beritahu nih Oke Betul Baik Izin saya mulai ya Boleh Boleh Kak Nikmah Oke Siap Saya izin Siap Boleh 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 Izin share screen ya Teman-teman semuanya Oke Sudah muncul Sudah muncul ya Teman-teman Share screen saya Saya takut belum muncul Nanti saya ngomong udah jauh Ternyata belum muncul Sudah ya Sudah Baik Baik Selamat malam teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Untuk teman-teman semuanya Mungkin Sebelumnya saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah hadir Pada malam hari ini Menyempatkan waktunya Mungkin ada yang tadi kuliah sambil kerja Mungkin sekarang lagi kuliah Nyempatin waktu Atau lagi pulang kerja Mungkin yang salah ini Nyempatin waktu Malam hari ini Buat join webinar Bersama dengan Eduwok Dan saya Yang materinya Luar biasa Dan di akhir Ada doorpress yang luar biasa juga Nah Malam hari ini Teman-teman Kita itu akan bahas Tentang rahasia aman Dari layoff Wah agak Ngeri-ngeri sedap gini ya Ini rahasia aman Dari layoff Nah Sebelum kita bahas Izinkan saya perkenalkan diri dulu ya Teman-teman semuanya Saya panggilnya teman-teman aja ya Karena mungkin disini Sudah Walaupun disini Mungkin ada beberapa yang masih adik-adik Karena kuliah Ada yang mungkin kuliah sambil bekerja Atau yang sekarang posisinya Bekerja Nah kita panggil teman-teman aja Nama lengkap saya Nikmah Rosita Teman-teman bisa panggil saya Kat Nikmah Ini Instagram saya Ini nomor telepon saya Kebetulan Dan saat ini saya bekerja Masih bekerja Saya sudah jadi praktisi HR Lebih dari 5 tahun Sekitar 5 tahunan Di beberapa industri Saya pernah di industri F&B Dan lebih lamanya Di industri teknologi Saya saat ini Sebagai Hired and Operation Lead Di salah satu perusahaan IT Consultant Computing Di Jakarta Jadi kebetulan saya tinggalnya Di Tangerang Selatan Saya bekerjainya di daerah Jakarta Nah selain saya sebagai seorang praktisi HR Saya juga sebagai seorang asesor Masih aktif sampai hari ini Asesor BNSP Saya di Lembaga Sertifikasi Profesi MSDM Cipta Unggul Dan ini linkin saya Teman-teman kalau misalkan mau connection Dengan saya silahkan di add linknya Itu Sedikit perkenalan dari saya Teman-teman Walaupun kita sudah perkenalan Mungkin singkat dari saya Kita bisa berjejari Kalau misalkan Di luar sesi ini Seperti itu Nah Kita bahas nih Dari malam hari ini Yang kita ngomongin tentang Rahasia aman dari Leo Sebelum saya bahas tentang Apa rahasiannya Kita bahas dulu nih Apa yang kita rasakan Ya Kenapa Sampai akhirnya materi malam hari ini Itu adalah materi yang kayaknya Penting banget nih mbak Harus kita bahas Materi yang kayaknya Urgent banget Gitu kita bahas pada malam hari Karena Memang realitasnya Ini Saat ini nih Mungkin bukan hanya saya Teman-teman juga sekarang Saat ini juga merasakan Hal yang sama Dengan kondisi Adanya Melambungnya Harga-harga Bahan pangan Dan pokok Yang kita beli sehari-hari Betul ya Jadi harga-harga itu Mulai Meningkat Begitu kan ya Dari peningkatan Harga-harga Bahan baku Bahan Atau barang-barang Yang ada di pasaran sana Itu sedikit banyak Pasti akan mempengaruhi Daya beli masyarakat Betul gak Daya beli masyarakat Karena harganya Aduh beli ini mahal ya Aduh beli ini mahal ya Jadi kayak Mau beli tuh Mikir lagi Gitu kan ya Nah Karena hal itu Suka atau tidak Maka Produksinya turun Benar gak Karena produksinya turun Tenaga kerjanya juga Yang dibutuhkan juga gak banyak Gak mungkin dong Mau memproduksi sesuatu Yang ternyata orang-orang Posisinya lagi Tidak mau membeli Nah Kondisi ini Memang sesuai dengan Data-data yang terjadi saat ini Indonesia mengalami Deflasi Lima bulan berturut-turut Dari bulan Mei Sampai September Update-nya Dan Salah satu kondisi Yang menyebabkan Indonesia Deflasi Hari ini adalah Karena melemahnya Daya beli masyarakat Yang saya cerita tadi Jadi mau beli apa-apa Mikir lah Dua kali lipat Nah Hal ini menyebabkan Adanya pengangguran Salah satunya Dan Fun fact-nya nih Teman-teman Kondisinya Indonesia Di tahun 2024 Tersatat Menjadi salah satu Negara dengan urutan Pertama Pengangguran tertinggi Di Indonesia Karena Suka atau enggak Kalau kita cari kerja nih Kalau kita cari kerja Sekarang Kompetitor kita Itu bukan Hanya teman-teman Kita Yang lulus Pada saat ini saja Tapi Yang sudah lulus Tahun sebelumnya Yang akan lulus Nantinya Begitu kan ya Jadi Angkatan kerja Setiap tahunnya Meningkat Tapi Belum diimbangi Dengan Bayarnya Lapangan pekerjaan Yang ada Jadi Mau enggak Kompetisinya Sudah Banget nih Di luar sana Nah Memunculkan Adanya Gelombang PHK masal Mungkin teman-teman Merasakan ya Pemulihan Berkaitan dengan COVID yang ada Terus kemudian Tahun 2024 Yang tahun lalu Dirancangan Ada Adanya resesi Dan masih Melakukan pemulihan Dan segala macamnya Nah ini Menjadi Ngomok tersendiri ya Buat kita Sebagai Seorang pekerja Dan mungkin Untuk teman-teman sekalian Yang posisinya Akan terjun Di dunia pekerjaan Aduh gimana nih Mbak saya mau bekerja Aduh gimana nih Mbak saya posisinya Udah kerja Ini Benar-benar Kondisi yang kita Rasakan nih Saat ini Dan Yang menjadi Pertanyaan Buat kita semua Terus gimana Mbak kita Itu bisa Melewati Kondisi Di tengah Badai Lack of Lack of Yang terjadi Di mana-mana Nah Inilah yang akan kita bahas Malam hari ini Sebelumnya Saya akan menceritakan Kepada teman-teman Untuk Mengenali Mengetahui Sebenarnya Ngomongin tentang Badai Lack of Atau Pemutusan hubungan kerja Begitu kan ya Yang dilakukan oleh Perusahaan Tidak mungkin Perusahaan tiba-tiba Melakukan Lack of Lack of itu Mungkin bahasanya adalah PHK secara Masal Tidak mungkin Perusahaan akan Melakukan cut off Seperti itu Kalau tidak ada Kondisi yang Mendasarinya Biasanya Akan ada Ciri-ciri Atau Kondisi-kondisi Yang akan Menjadi Trigger nih Buat perusahaan Sebelum melakukan Hal tersebut Yang pertama Itu kalau misalkan Posisinya teman-teman Melihat Adanya Yang pertama nih Ngomongin tentang Penjualannya Karena ngomongin tentang Penjualan Pasti hubungannya Sama revenue Sama pendapatannya Perusahaan Pendapatan inilah Yang nantinya Akan menjadi Ujung tombak Untuk menghidupi Kebutuhan operasional Termasuk salah satunya Kebutuhan Atau biaya Tenaga kerja Yang ada Makanya Misalkan kita melihat Atau kita mau Kita posisinya Join nih Sekarang teman-teman Yang selainnya bekerja Atau nantinya Akan bekerja Kita melihat Bagaimana sih Growth-nya Company kita Nah Kalau misalkan Mulai melakukan Penurunan itu Sudah biasa Tapi kalau Misalkan penurunan Full dalam Satu tahun Fluktuatifnya Malah semakin turun Dan segala macamnya Itu perlu Diwaspadai Seperti itu Nah Yang kedua Berkaitan dengan Pembatasan Anggaran Nah biasanya nih Kalau misalkan Sudah hampir Mau mungkin Dalam kondisi Yang Krisis Gitu kan ya Perusahaan mau Tidak mau Pasti akan melakukan Pembatasan-pembatasan Anggaran Beberapa Case-case Tidak di Apa namanya Tidak dijalankan Misalnya gitu Supaya untuk Menghemat Untuk biaya Operasional Dan segala macamnya Dan ini Salah satunya Pembatasan Pembatasan Anggaran Ini Termasuk Dia akan Mencoba Untuk mengurangi Atau Mengefisiensikan Orang-orang Yang ada Di dalam Internal Perusahaan Iya kan Karena kan Mau gak mau Operasional Ini masih tetap Harus jalan nih Produksinya Masih tetap Harus jalan Nah Gimana caranya Produksinya jalan Sedangkan Penjualannya Pendapatannya Itu gak sebanding Mau gak mau Ya ini harus Dipres ya Supaya Tetap bisa berjalan Gitu perusahaannya Kayaknya mau gak mau Kita harus tetap Mengenali nih Kondisi perusahaan Yang seperti ini Nah Kalau misalkan Itu terjadi Saya harus Seperti apa Nah Saya biasanya Pakai rumus Teman-teman Pakai rumus Yang namanya Setting Karir goal setting Karir goal setting Ini biasanya Saya pakai rumus Untuk teman-teman nih Yang mungkin Sekarang posisinya Bekerja Atau nantinya Mau pindah Pekerjaan Atau nantinya Yang mau join Itu di satu perusahaan Ini biasanya Saya pakai Karir goal setting Saya pakai rumus 3, 6, 12, 24 Jadi kelipatan Maksudnya apa nih mbak Ini melambangkan Berkaitan dengan apa Ini melambangkan Bulan ketika kita join 3 bulan pertama 6 bulan pertama 12 bulan pertama Dan 24 bulan pertama Nah Ini kita ngomongin Tentang groupnya Kita ketika kita join Di dalam satu perusahaan Dan ini biasanya Akan menjadi Bagian dari Evaluasi HR juga Teman-teman Ketika dia melakukan Evaluasi terhadap Terhadap karyawan Ketika kita join Pertama kali di perusahaan Anggaplah ya 3 bulan pertama Yang kita lakukan Pasti Kita Beradaptasi Dengan perusahaan Beradaptasi Atas apa mbak Ketika kita join awal Ya pasti kita adaptasi Tentang Tools yang mau Kita gunakan Kita mau pakai apa Kita adaptasi Dengan tugas Dan tanggung jawab Kita Oh kita ngeraba-raba nih Ini detail tugas Saya ngapain aja ya Oh ada 10 Ternyata Terus kemudian Yang ketiga Kita adaptasi Oh saya itu Reportingnya Ke siapa aja ya Terus Departemen yang selainnya Yang berhubungan Dengan saya Siapa aja ya Nah itu kita pasti akan Beradaptasi Masih meraba-raba Masih mencari tahu Mencoba Mengenali Melisting Itu adalah Tiga bulan awal Jadi Tiga bulan awal Teman-teman itu Melakukan proses Adaptasi Terus mbak Kalau sudah Di momen Tiga bulan Ini udah selesai nih Tiga bulannya Tiga bulan Dimasuk ke bulan keempat Teman-teman Memulai Untuk melakukan Yang terbaik Do the best Memang yang teman-teman Lakukan adalah BEU Atau Apa namanya Kegiatan To do listnya Sudah jelas Detail Job X Tugas dan tanggung jawabnya Sudah teman-teman Mulai ngerti Toolsnya sudah mulai Lancar kerjainnya Kalau sudah mulai Seperti itu Lakukan yang terbaik Lakukan yang terbaik Artinya apa Minimalisir Kalau ada kesalahan Minimalisir Kalau misalkan Mau Ada permasalahan Teman-teman Komunikasikan dengan Departemen yang terkaitnya Terus kemudian Teman-teman Kalau misalkan Tidak tahu Proaktif Tanya ke Atasan Misalnya gitu Itu Do the best Ketika Di Empat bulan Sampai enam bulan Awal Jadi Ini adalah Tingkatan Oh Kalau udah Empat bulan Jangan adaptasi Lagi aja Ini kayaknya Bener gak ya Ini kayaknya Gak apa-apa deh Salah-salah dikit Nah enggak Kalau udah masuk ke Momen empat bulan Teman-teman udah mulai Do the best nih Nah Kalau sudah nyampe Ke empat bulan Sampai enam bulanan Gitu kan ya Teman-teman startnya Dari enam bulan Itu mulai Solver Artinya apa Cari masalah Apa yang ada di sana Jadi Kalau udah Depart ya Ke enam bulan Teman-teman udah ngelakuin tuh Udah rutinitasnya Udah dilakuin Terus kemudian Melakukannya Sudah do the best Gitu kan ya Nah Apa yang menjadi masalah Di tempat saya Nah itu Apa yang menjadi masalah Di tempat saya Misalnya Saya HR Kalau di HR Oh Kayaknya di departemen saya Ada masalah nih Apa namanya Misalkan nih KPI-nya Performance appraisal-nya Belum ada Jadi orang-orang di sini Kalau misalkan Evaluasi Ya Mereka subjektif aja Ngelakuinnya Itu kan jadi masalah ya Berarti memang ini sih Jadi masalah selama ini Atau misalkan Oh ternyata selama ini Perhitungan perolnya Ngelakuinnya Secara manual ya Kalau misalkan Kayak begini Terus Absennya manual Hitungnya manual Satu persatu Masih pakai Potensi salahnya juga besar Aduh gimana ya Nah Teman-teman nyari tuh Mulai teman-teman Akan dapat listingan Masalah-masalah-masalah Apa-apa saja ya Dari masalah-masalah itu Teman-teman Bikin prioritas Mana sih Yang paling besar Impactnya Buat Teman-teman Buat internal departemen Bahkan untuk perusahaan Biasanya ya Kalau misalkan Semakin besar Problemnya Gitu kan ya Impactnya juga Ketika diselesaikan Juga makin besar Dari listing Permasalahan tersebut Teman-teman Mana sih hal-hal yang bisa Saya buat Nah Di tahun pertama Dari permasalahan itu Teman-teman akan belajar Oh ini kayaknya yang bisa Saya selesaikan deh Nah Teman-teman Bikin Karya Bikin sesuatu Misal Dulunya gak ada tuh Performance appraisal Teman-teman udah bikin listing Oh saya kayaknya listingnya Salah satunya Gitu kan Bikin performance appraisal Misalkan gitu Nah Dari situ teman-teman Kayaknya saya juga Belum performasi bikin Belajar dong Teman-teman Gimana ya cara bikinnya Setelah belajar Teman-teman terapkan Bikin satu karya Di tempatnya teman-teman Nah Di satu tahun ini Teman-teman Melakukan Pembuatan karya Yang terus-menerus Tapi gak meninggalkan tugas Dan tanggung jawab Yang utamanya ya Tetap dilakukan dengan Baik Gitu kan Sambil teman-teman Melakukan perbaikan Untuk bikin karya Inilah Yang Dimasukkan Yang saya ceritakan tadi Berkaitan dengan goal setting Nah Runtutan ini Kalau misalkan Andekatani Nantinya teman-teman Mau Mau Switching Di tempat yang baru lagi Teman-teman punya sesuatu Yang teman-teman Setidaknya tinggalkan Di tempat Lamanya teman-teman Ataupun teman-teman Bisa jadikan itu Sebagai value-nya teman-teman Saya pernah bikin ini loh Saya pada saat itu Pernah memecahkan Masalah ini loh Bukan hanya Oh saya dulu Ngelakuin ini loh Job deck saya Tapi teman-teman juga bisa Membuat Satu Pencapaian tersendiri Di Tempatnya teman-teman Nah ini biasanya Set yang Apa namanya Yang bisa dilakukan Nah Kalau misalkan Seperti itu Berarti kan Saya posisinya Fokus nih mbak Melakukan perbaikan Untuk internal perusahaan Hal yang tidak boleh Teman-teman lewakan Adalah teman-teman juga Harus fokus Untuk melakukan update Untuk dirinya Untuk diri sendiri Update Fokus Skill untuk diri sendiri Kadang-kadang nih Ini Saya juga rasakan Kadang-kadang karena kita Sudah tenggelam Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang ada di internal perusahaan Sampai kadang-kadang lupa Ternyata kita tuh Harus update skill juga Harus update informasi Juga Bahkan Sampai saat ini pun Saya posisinya Masih belajar Masih belajar nih Oh update Oh ada ilmu apa ya Oh ada Informasi baru apa ya Berkaitan dengan Age Act Itu Masih harus dilakukan Oleh kita Supaya gak ketinggalan Kitanya Makanya Salah satu update-nya Mau gak mau Kita harus Ambil pelatihan Ambil Entah itu sertifikasi Entah itu pelatihan Bootcamp Course Dan segala macamnya Untuk Upgrade potensi dirinya Teman-teman sendiri Kalau misalkan Hal itu tidak kita dapatkan Di tempat kerja Setidaknya Teman-teman Bisa cari sendiri Seperti itu Nah Untuk upgrade skill ini Bisa teman-teman Ambil dari pelatihan Teman-teman juga bisa Ambil Dengan Cari mentor-mentor Yang berpengalaman Untuk bisa ngebimbing Teman-teman Untuk bisa Upgrading diri Teman-teman Misalnya nih teman-teman Ikut webinar malam hari ini Teman-teman kan Upgrade gitu kan Secara wawasan Secara pengetahuan Oh ternyata Kondisi sekarang Kita seperti ini ya Oh ternyata Kalau misalkan Saya join di perusahaan Itu kita Saya bisa bikin Goal setting begini ya Untuk Karir saya ya Ketika saya join Di awal Di perusahaan Nah itu bisa jadi Upgrading Buat Juga untuk menambah Wawasan pengetahuan Dan segala macam Nah itu Pengetahuan ya Beda kalau misalnya skill Kalau skill kan Sesuatu yang teman-teman Harus latih Harus asah Nah butuh waktu Makanya mau gak mau Teman-teman harus Ambil pelatihan Harus ambil mentorship Gitu kan ya Untuk membimbing Teman-teman semuanya Seperti itu Nah Kalau misalkan Begitu gitu kan ya Kita udah nih Upgrade diri kita Nah Kita juga gak lupa Kalau misalkan Kita di perusahaan Kita harus mengetahui Sudut pandangnya Perusahaan Terhadap karyawan Itu seperti apa sih Sebenarnya Mereka tuh ingin kita itu Seperti apa ya Gitu kan Supaya Kita gak menjadi Bagian dari Orang-orang yang terkena Badai layoff tersebut Begitu kan ya Nah Secara umum nih ya Teman-teman Secara umum Perusahaan tuh pengen kita Minimal tiga aja lah Yang satu pertama Pertama banget Itu proaktif Pembahasanya paling gak Inisiatif Pokoknya saya tadi bilang Listing masalah-masalahnya Ada masalah apa Selesaikan Bantu untuk Menyelesaikan Nah mereka Suka banget Orang-orang yang Proaktif Ngedesain sesuatu Membuat sesuatu Menyelesaikan sesuatu Gitu Yang kedua Adaptif Artinya Kalau ada perubahan Mau untuk menyesuaikan diri Kadang-kadang susah nih Wah Aturannya berubah lagi nih Wah ini lagi nih Banyak Banyak Ngeluhnya Gitu kan ya Banyak Yang diharapkan yang diharapkan perusahaan terhadap kita Sebagai seorang pekerja Sebagai seorang pekerja Siapkan diri Kuliah sambil kerja Atau mungkin ada Gen Z Terus kemudian ada Sandwich generation Terus gimana mbak Saya posisinya Harus punya tabungan Belajar untuk Mengontrol diri Belajar untuk menahan diri Belajar untuk Ya hidup Secukupnya Tidak Tidak mengikuti Gaya hidup Yang kadang-kadang Yang lebih besar itu Bukan biaya hidup ya Tapi gaya hidup ya Gitu kan ya Nah Memang paling gak Penting untuk kita Setidaknya memiliki Dana darurat Selama Kalau misalkan nih Amit-amit gitu ya Lay off tersebut terjadi Hiatus-hiatus itu Jeda itu terjadi Proses jeda itu terjadi Minimal biasanya nih ya Kalau saya cari-cari tahu gitu kan ya Setidaknya paling tidak itu Dana darurat tiga kali ya Tiga kali minimal lah Minimal tiga kali Dari kebutuhan biaya hidup kita Dalam satu bulan Jadi Kebutuhan hidup kita Satu bulan berapa Paling gak tiga kalinya Untuk Jaga-jaga Kalau misalkan itu terjadi Enggaknya selama tiga bulan ini Saya ada proses Untuk cari kerjaan lagi Mungkin gitu ya Itu Saya masih bisa menghidupi Selama tiga bulan ini Seperti itu Nah Yang kedua Networking Nah Networking ini penting tahu teman-teman Fun fact-nya Gitu kan ya Faktanya Kadang-kadang Kalau teman-teman tahu Locker itu Gak semuanya di-upload Di job portal Ada locker-locker yang Tahunya Itu dari networking Gitu Suka atau tidak Ya kita harus berjejaring Gitu kan ya Kalau kita tidak berteman Ya kan Kalau di-linkin Gak mungkin tiba-tiba muncul Begitu kan ya Nah suka atau enggak Kalau misalkan makin banyak teman kita Berarti makin banyak referensi Yang muncul di timeline kita Apalagi kalau misalkan Yang di-follow-follow adalah Beberapa HR Pasti mereka akan Lebih banyak gitu kan Networking Itu penting banget Nah Makanya salah satu networking Yang bisa teman-teman lakukan Selain menggunakan job portal Ada link-in gitu ya Teman-teman juga bisa ikut event webinar seperti ini Atau Bahkan teman-teman ikut internship Nah salah satunya Internship itu juga mempunyai networking Bahkan beberapa perusahaan Gitu kan ya Mereka akan melakukan hiring Employee Sorry Hiring employee Itu dari Anak-anak yang Join internship di perusahaan mereka Lebih enak lah Kalau misalkan oke Dia kerjanya bagus Join aja gak apa-apa gitu Karena apa? Karena udah tahu Apa yang bakal Dikerjain dia Dia sudah adaptasi Sedikit banyak Rule-nya dia udah tahu Jadi yaudah Gak apa-apa Join aja Kerja aja Nah kadang-kadang seperti itu Bahkan Awalnya gak Gak berencana nih Buka untuk posisi ini gitu Karena dia join Ya gak apa-apa sih Kaliannya helpful banget Dan dia posisinya Kerjanya bagus banget Bisa nih kayaknya Join di tempat kita gitu Nah Networking Jadi kalau misalkan Teman-teman posisinya disini Yang kuliah Mungkin gitu kan ya Gunakan waktunya teman-teman Semaksimal mungkin gitu ya Gunakan Bukan hanya waktu ya Gunakan networkingnya teman-teman Berteman sebanyak-banyaknya Ikut event sebanyak-banyaknya Ikuti kesempatan sebanyak-banyaknya Kalau kata Mata Najwa Habiskan jatah kegagalan kita Supaya kita Pemperbesar peluang Keberhasilan Gitu kan ya Nah Itu yang kedua Nah yang ketiga Ini Yang gak kalah penting Teman-teman harus Update CV-nya Gitu ya Update CV-nya teman-teman Kenapa mbak Kok update CV kita Kenapa kok harus CV-nya kita yang di-update Kok spill dikit nih Kenapa harus Di-prepare CV kita Karena suka atau tidak Mau atau tidak CV atau portfolio Yang kita berikan Itu adalah gerbang awal kita Teman-teman Untuk memperkenalkan diri Kepada HR Karena kita kenalan sama HR Itu gak kita tok-tok rumahnya kan Ya kan Gak kita cat satu-satu gitu kan Tapi kita memperkenalkan Siapa sih diri kita Dari awal sampai akhir Yang melalui portfolio Yang kita siapkan Gitu kan ya Makanya Mau gak mau Kita harus mempersiapkan End-to-end dari portfolio kita Yang paling update Yang paling Apa namanya Yang paling akurat Yang paling up to date Gitu kan ya Aku spill dikit aja ya Walaupun ini sebetulnya ada materinya Tapi spill dikit Di dalam Portofolio Structure berkaitan dengan CV-nya teman-teman Yang pertama Paling tidak teman-teman Harus ada personal Detail ya Dalam personal detail Detail personal Yang teman-teman Cantumkan dalam CV-nya teman-teman Setidaknya membuat Paling tidak Itu ada Nama lengkapnya teman-teman Terus kemudian Job title ya teman-teman Ini untuk personal ya Dan nama lengkap Job title Domisilnya Tinggalnya ada di mana gitu Kotanya doang juga gak apa-apa Biasanya saya ingin kotanya aja Domisil tempat tinggalnya Kenapa? Karena Kalau misalkan nih Teman-teman Domisilinya Jakarta Biasanya mereka Kalau ada Offline interview Interview yang harus datang Mereka juga akan Mempertimbangkan Oh kalau domisilinya Jakarta Teman-teman apply di Surabaya Kalau misalkan mereka Minta offline kan Oh ya gak memungkinkan Misalnya gitu Itu domisili Yang kedua Phone number Iya Diingat-ingat Phone number itu Kalau misalkan Nomor telepon Yang memang gue telepon Sama yang buat WA beda Boleh dituliskan Dua-duanya Karena Pernah tuh Saya ngambil Phone number Ya nomor teleponnya aja Ketika saya chat WA Gak bisa Terus kemudian Mau gak mau Yaudah saya telepon Oh iya mbak Nomor telepon WA saya beda Itu kan Nyulitin banget Mempersulit gitu kan ya Nah Mempersulit HR Akan mengurangi Kesempatan kita Untuk bisa Di konteks Sama HR nya Gitu kan ya Kalau misalkan memang Saya berharapnya sih Biasanya HR berharapnya Phone number ini Ya nomor yang bisa Di calling secara langsung Ataupun ya memang Sudah terkoneksi Dengan WA Seperti itu Karena Mau gak mau ya Kalau sekarang di Indonesia Ya komunikasi Paling banyak Dilakukan Menggunakan aplikasi WhatsApp gitu ya Yang keempat Email Ini email pribadi ya Teman-teman Terus kemudian Kalau ada link profile Untuk link in Teman-teman Bisa dimasukin Kalau ada portfolio Hyperlink Atau scan Memisalkan Misalnya teman-teman Di sini punya project Sebelumnya Atau teman-teman Kalau misalkan Jadi UI UX Biasanya itu kan Ada tuh Project yang sudah Teman-teman desain Sebelumnya Seperti apa Nah itu bisa dimasukkan tuh Hyperlink Portofolio Seperti itu Ini Di personal Detail Yang kedua Ada profile summary Di profile summary Itu Ini sih tentang apa sih mbak Di profile summary Itu teman-teman Itu menjelaskan Secara singkat Tentang Siapa sih sebenarnya Teman-teman itu Soal lebih hanya Teman-teman Apa Nah ini Profile secara singkat Ini akan dibaca Oleh HR Sebenarnya Summarynya kehidupannya Teman-teman itu Berkaitan dengan apa sih Yang biasanya Yang dituliskan Itu berkaitan Dengan latar belakang Pendidikan Minat karirnya Teman-teman Karena apa Kok minat karir Kok dimasukin mbak Kadang-kadang nih Ada yang posisinya Switching karir Nah itu Dimasukkan tuh Ada Peminatan teman-teman Untuk Di Bagian apa Gitu kan Terus kemudian Kalau misalkan Teman-teman ada Skillset yang sudah Dilakukan Atau yang Posisinya Sedang dilakukan Atau yang sudah Dilakukan Itu bisa dimasukkan Ada pengalaman Bekerja Secara Umumnya Gitu ya Biasanya yang paling terakhir Itu bisa Dimasukkan Kalau misalkan Aku Posisinya Press graduate Mbak Apa yang aku Masukkan Setidaknya Ada Mungkin Pengalaman Internship Sebelumnya Misalkan Gitu Adakah pencapaian Dan penghargaan Secara umum Yang bisa teman-teman Masukkan Gitu Nah ini Aku ngasih tips Yang untuk teman-teman Fresh graduate Kalau misalkan Mau bikin Profile Summary Nah Mbak Saya gak punya Pengalaman kerja Mbak Gitu Terus apa yang Mau saya tonjolkan Saya ngerasanya Kayak gak punya Gak punya Skillset Yang bisa saya tonjolkan Terus saya fresh graduate Apa yang mau saya Masukkan ke dalam Profile summary saya Nah Dalam Profile summary Teman-teman itu Setidaknya Menonjolkan Add value-nya Teman-teman Jadi value Apa sih Yang bisa teman-teman Tonjolkan Kalau misalkan Perusaha itu harus milih saya Karena saya itu punya ini loh Kayak gitu Nah Kalau fresh graduate Yang bisa teman-teman Tonjolkan Salah satunya itu Dari latar belakang pendidikan Kalau misalkan Contohnya Teman-teman Programmer Oh dari informatika Kalau misalkan Teman-teman Dari universitas Yang top University Bisa dituliskan Universitasnya Kalau misalkan Ternyata pendidikan Saya gak Gak Lain mbak Terus saya gimana Teman-teman Kalau misalkan Pernah bootcamp Pernah course Pernah ikut Sertifikasi Biasanya mungkin Sertifikasi profesi Begitukan ya Teman-teman bisa Masukkan ke dalam situ Di dalam situ Teman-teman bisa menunjukkan Sebenarnya teman-teman Pernah belajar Berkaitan dengan apa Yang berhubungan Dengan skill Yang nantinya Akan dibutuhkan Ketika teman-teman Bekerja Kayak gitu Itu bisa teman-teman Tonjolkan Jadi kayak misalkan tadi ya Pendidikannya Mungkin Ikut bootcamp Internship Pernah volunteer Freelance mungkin Gitu kan Itu bisa dimasukkan Kedalam profile Summary Tuh Terus kemudian Work experience Kalau untuk work experience Teman-teman Posisinya sudah pernah Bekerja Yang setidaknya Yang bisa dimasukkan Ada job title-nya Terus company Company name Perusahaannya Terus location Lokasinya dimana Terus Kenapa Mbak call location Kadang-kadang kan Kita domisinya dimana Lokasi bekerja kita dimana Misalnya gitu Berarti oh ini Willing able Kalau misalkan Relocate Misalnya gitu Terus kemudian Career history Yang kalau Career history itu Yang dimasukkan itu Bulan dan tahunnya Teman-teman Kadang-kadang kalau misalkan Tahun aja Misalkan 2024 Ya kan kita gak tau Berapa lama Teman-teman join disana Di tahun 2024 Misalnya gitu Itu harus detail Dari bulan dan tahun aja Terus detail Berkaitan dengan Job text-nya Teman-teman Dan satu lagi Biasanya saya tambahin Ini teman-teman Short disini Paragraf yang dibawah ini Bukan hanya Describe Rules-nya teman-teman Gitu kan Secara umum Tapi biasanya saya juga Tambahin tentang Jenis perusahaannya Kadang-kadang nih Kenapa mbak Kalau misalkan Disini tuh Saya tambahin Jenis perusahaan Karena kadang-kadang HR itu juga pengen Yang join itu Align company-nya Gitu Misalkan nih saya nih Saya HR Dari industri Teknologi Gitu Ya kalau misalkan Saya join di industri Teknologi Mereka akan lebih Mempertimbangkan Kenapa Oh kalau misalkan Industri teknologi Itu pattern Pola Bisnisnya Sedikit baik Pasti mereka akan sama Hiringnya Employee-nya Di dalamnya Performance Appraisal dan segala macam Akan sedikit banyak sama Kalau misalkan HR yang untuk F&B gimana mbak Nah makanya Kalau F&B Berarti kan beda tuh Pattern polanya Untuk bisnis prosesnya F&B Timnya yang ada di sana Potensi problemnya Yang ada di sana Seperti apa Makanya Kalau misalkan Teman-teman lain tuh Sama Semuanya gitu Biasanya akan lebih Spesialis Oh berarti saya HR Spesifik untuk Industri teknologi Gitu Nah Yang selanjutnya Ada education Berkaitan dengan education Paling enggak Subject graduatesnya Kalau misalkan Teman-teman Universitasnya Apalagi kalau misalkan Dia top university Masukin teman-teman Itu Durasinya Biasanya Kalau misalkan Durasinya Teman-teman Apa namanya Cumulaut Mungkin ya Ada yang cumulaut Tiga setengah tahun Atau tiga tahun Misalnya gitu Achievement Kalau misalkan Teman-teman ada Achievement Dan final project Final project ini apa Final project itu Judul tesisnya Eh tesis Judul skripsi ya Judul skripsi Atau Tugas akhirnya Teman-teman Nah itu bahas Berkaitan dengan Apa Apalagi kalau misalkan Mereka industri teknologi Itu kan Biasanya mereka Buatnya pasti tugas akhir Mereka pakai Bahasa pemprograman Apa Terus bikin apps Apa Dan segala macamnya Itu Kita pasti akan Biasanya kalau Fresh graduate Akan ngulik dari situ Nah itu sih Teman-teman Singkat cuplikan Berkaitan dengan Pembuatan CV Dan materi Yang saya bahas Malau hari ini Mungkin Ada yang mau ditanyakan Atau ada yang mau Didiskusikan Boleh kalau teman-teman Mau diskusi Silahkan Oke Dari teman-teman Kira-kira ada yang Mau ditanyakan Enggak nih Jadi Boleh loh Teman-teman Tanya nih Mumpung sama Praktisi HR nya Kak Nik Nah Oke itu ada Yang mau tanya Kak Agung Boleh Kalau mau On Nick Boleh Kak Agung Atau yang Malam Halo Kak Agung Selamat malam Nah ini Teman-teman yang lain Boleh ditanyakan Di chat juga ya Kita dengar dari Kak Agung dulu nih Masih dimit Masih suaranya Enggak masuk Masih belum masuk Boleh 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 Di kolom chat juga Enggak apa-apa Kalau misalkan Masih belum Memungkinkan Jadi Tadi habis Dengar Kak Nikmah Banyak gak nih Yang mungkin Merasa Perlu upgrade Atau perlu Apa namanya Memperbaiki nih Terkait CV nya Boleh ya Teman-teman Langsung tanyakan dulu nih Lewat chat Tanyain ke Kak Nikmah Kira-kira Berapa orang Kak Nikmah Ini yang Q&A nya Dua boleh Dua ya Dua sampai tiga Mungkin ya Boleh Boleh Dua sampai tiga Boleh Ayo Ini siapa yang Mau tanya Siapa aja Atau teman-teman Yang posisinya Sekarang bekerja Atau ada yang Mau sharing Boleh Kalau misalnya Teman-teman ada yang Mau sharing Masuk 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 Ini boleh terima kasih sebelumnya saya ingin menceritakan pengalaman saya sekarang saya sudah bekerja saya sudah bekerja selama 2 tahun sudah berkembunan jadi saya pembuatan peta kerja pembuatan peta arahat, tarial dan begitu kurang lebih saya melihat teman-teman disini yang statusnya sebagai karyawan kontrak itu misalnya kontraknya mereka satu tahun satu tahun berlanjut beres satu tahun mereka ternyata dijeda bertiga hari saja terus dilanjut lagi kenapa enggak begitu selesai satu tahun langsung disambung saja kenapa harus ada jeda di antaranya oke saya izin jawab ya udah 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 mas Agung udah udah lagi udah udah cukup oh oke baik baik kenapa dijeda gitu saya ngambil referensi dari yang sebelumnya ya undang-undang ketentang kekerjaan yang tahun 2003 ya memang di peraturan sebelumnya ya yang sebelum sekarang yang sudah masuk cipta kerja di yang sebelumnya itu posisinya memang aturannya maksimal paling tidak dua kali ya untuk dilakukan kontrak kalau misalkan melakukan kontrak untuk yang ketiga untuk yang ketiga kalinya begitu kan ya itu harus ada jedanya memang jadi kalau yang peraturan yang sebelumnya itu kalau enggak salah mereka ya betul ya dua tahun ya kalau enggak salah maksimal dan itu posisinya kalau misalkan mau di kontrak lagi untuk yang kedua kalinya sorry untuk yang kedua kalinya itu kontrak pertama kontrak kedua kontrak yang ketiga itu harus ada jedanya memang gitu supaya tidak menyalahi ketentuan yang sebelumnya cuman ketentuan yang update yang saat ini yang sudah di cipta kerja kalau enggak salah yang saat ini itu boleh jangka waktunya lima tahun kayak gitu jadi kalau misalkan se perusahaan posisinya nih mau melakukan kontrak kepada karyawan yang posisinya untuk jangka waktu secara maksimal lima tahun itu diperbolehkan sebetulnya begitu mungkin kalau misalkan ada jedanya mungkin kalau jeda tiga hari tiga harinya prosesnya ya saya kita tidak tahu ya mungkin ada beberapa pertimbangan mungkin jeda tiga harinya adalah tiga hari untuk melakukan update status kepegawaian tiga hari mungkin untuk melakukan proses diskusi internal mungkin tiga hari atau misalkan apakah semuanya tiga hari ataukah mungkin satu bulan ataukah satu minggu ya kita posisinya kalau misalkan berdasarkan rules yang ada kalau mengerujuk pada yang sebelumnya memang harus ada jedanya kalau yang saat ini enggak seperti itu nah itu dibahas tuh kalau misalkan teman-teman join di e-promo gak apa-apa ya mas spill dikit ya itu di materi ke sebelas kalau gak salah yang tentang onimbus law teman-teman jadi misalnya setelah jeda ini terhitung kontrak baru lagi berarti betul kontrak baru lagi betul betul aman ada lagi terjawab mungkin masak cukup cukup jawabannya terima kasih Kak Nikmaha itu ada yang tanya nih di kolom chat ya dari Kak Ageng ya dari kampus Nusa Daya Akademi yang bergerak di bidang di bidang hospitality nah Kak Ageng ini itu kerja di Departemen FNB Service ada saran gak sih tentang ilmu apa yang bisa Kak Ageng ini bacarin seperti itu tarik mas oke terima kasih banyak Kak Ageng kalau boleh tahu ambil jurusan apa di sana kalau di sana kan banyak ya kampus jadi kalau kampus apakah di situ posisinya institut ataukah universitas kalau misalkan nih posisinya di FNB service berkaitan dengan hospitality biasanya ya kalau misalkan berkaitan dengan jurusan ya kebanyakan pariwisata begitu kan ya terus kemudian perhotelan gitu ya perhotelan ya di bagian FNB Service ya betul kalau misalkan ilmu yang dipelajari mungkin gak mbak ini ini saya cerita sedikit ya kalau misalkan ini balik lagi ilmu apa yang kita pelajari semua ilmu ya kalau misalkan baik itu kalau misalkan mas Ageng memang passion suka di bidang hospitality bergerak di bidang perhotelan terus kemudian pariwisata dan segala macamnya ya mas Ageng bisa dalamnya akan hal itu cuman kalau misalkan pertanyaannya mungkin gak ya mbak saya jadi HR tapi posisinya saya ini kan jurusan perhotelan mbak saya ini bagian FNB loh mbak mungkin gak ya gitu gak ada saya jawab gitu saya jawab gak ada sesuatu yang gak mungkin bahkan beberapa ada yang posisinya dari informatika yang posisinya saat ini per saya dia jurusan informatika dia jadi HR kalau yang di perusahaan saya yang sebelumnya bahkan yang menggantikan saya dari jurusan perikanan jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu ya teman-teman mereka juga belajar mereka juga mempelajari details-details yang apa sih yang harusnya HR lakukan kalau misalkan berhubungan di bagian FNB service bahkan maka kalau misalkan teman-teman jadi HR HR apakah butuh hospitality juga ya iya gitu kan bahkan kalau misalkan berkaitan dengan learning and development yang berhubungan dengan training di beberapa perusahaan FNB mereka butuh untuk melakukan training hospitality resto ya kan mereka butuh loh teman-teman untuk yang melakukan apa namanya pelatihan hospitality untuk staff atau karyawan mereka hotel dan segala macamnya seperti itu Kak Agung terjawab Kak Agung jadi seperti yang Kak Nikmah jelasin tadi ya kalau untuk misalnya ada teman-teman yang mau berkari di bidang HR nggak harus kok dari apa namanya jurusan psikologi atau jurusan manajemen itu banyak apa namanya yang bisa jurusannya mana aja bisa teman-teman jadi nggak perlu khawatir yang penting teman-teman punya skill-nya itu nanti bisa berkari di bidang HR juga contoh kalau Kak Agung yang di perhotelan bisa cross ke HR bisa banget kayak gitu ya Kak Nikmah Kak Firman ini ada lagi yang nanya Kak misal mau apply ke perusahaan posisi kita masih kuliah apakah perlu dicantumkan di CV atau tidak perlu oke baik kalau yang dicantumkan di CV sebenarnya dimana ya sebenarnya kita mencantumkan secara tidak langsung sih di education di education itu kan kita ada tahun berapa sampai tahun berapa ya kalau misalkan sampai saat ini ya teman-teman tulisin aja now berarti mereka ketika mau meng-hire teman-teman mereka udah punya asumsi nih atau teman-teman cantumkan kalau misalkan nih posisinya teman-teman range master gitu kalau misalkan tidak pun tidak dicantumkan ini kalau ditanyain dicantumkan di CV di bagian mana di bagian edukasi kan ada jangka waktunya kalau misalkan teman-teman tidak mencantumkan berarti secara tidak langsung pasti perusahaan akan mengasumsikan teman-teman bersedia untuk bekerja secara full time kalau teman-teman bersedia bekerja secara full time berarti teman-teman harus tahu konsekuensinya nantinya kerjanya 9 to 5 9 to 5 nih 9 per 5 misalkan gitu nah berarti teman-teman asumsikan mungkin gak ya saya kuliah dengan bekerja 9 jam 5 hari kerja misalkan gitu kalau misalkan memungkinkan oh karena mungkin si mbak karena saya kuliahnya cuma Sabtu aja oh saya mungkin si mbak soalnya saya tinggal skripsi aja nah ini harus jadi catatan nih skripsi aja itu teman-teman skripsi itu butuh pembimbingan ya kan butuh konsultasi dan itu pasti teman-teman lakukan gak mungkin di hari Sabtu sama dosennya gak mungkin di hari Minggu sama dosennya kan tapi di hari kerja nah itu teman-teman harus pertimbangkan atau kalau misalkan tidak teman-teman ya jelaskan kondisinya seperti apa atau misalkan oh saya udah siap sih mbak saya udah selesai saya cuma tinggal apa namanya sidang aja eh bukan sidang aja saya tinggal wisuda aja berarti kan sebenarnya sudah selesai tapi legalitasnya belum muncul misalkan gitu yaitu berarti teman-teman setidaknya sudah siap untuk bekerja 9 to 5 gitu itu sih oke berarti kembali lagi ya ke apa namanya teman-teman ya Kak Anikmah mau apa namanya siap untuk secara full time atau gak nih takutnya malah ganggu kuliahnya seperti itu ya Kak Anikmah siap betul-betul nah ini tadi udah tiga QNN-nya Kak Anikmah mungkin sekarang dibalik nih dari Kak Anikmah yang tanya nanti ada hadiah dari Eduwork seperti itu oke siap-siap ini pertanyaan yang kecil-kecil dulu ya ini kan ada berapa pertanyaannya ada 5 hari ini oh ada 5 oh banyak ya ada 5 banyak oke ada 5 oke baik mungkin dari yang pertama oke 5 ya tadi insyaallah kalau misalkan teman-teman ngikuti dari sesi pertama teman-teman pasti akan ngikutin nih gitu saya mau tanya nih satu aja yang pertama dalam membuat career goal setting tadi kan ya ada tangganya di 3 bulan pertama itu apa sih yang teman-teman harus lakukan di bulan 3 pertama ini diangkat tangan apa ngetik nih mas mas Agung ini mau open mic atau mau diketik oke oke cari info setting itu di 3 bulan pertama kita harus silahkan mas Agung di 3 bulan pertama kita melakukan adaptasi artinya kita harus mengenali kita apa kita akan kerja kita seperti apa ini kurang lebih seperti itu apa adaptasi ini mas jawabannya ini gak jelas gak tadi adaptasi tadi oh adaptasi oke itu adaptasi adaptation yaps jadi yang benar jawabannya gimana gak ada betul ya ya betul jawabannya adaptasi oke untuk Kak Agung selamat ya dapet hadiah dari doorprice dari edwok itu Kak Agung bisa ikut nih program bootcamp HR nya itu biayanya cuman Rp49.000 aja ini dari harga tadi ya Rp199.000 cuma bayar Rp49.000 aja dapet program 49.000 lebih intens lagi nih nanti sama Kak Nikmah luar biasa oke ini boleh diklaim ya nanti langsung chat admin screenshot in info in apa namanya namanya Kak Agung kayak gitu ya oke selanjutnya pertanyaannya Kak Nikmah oke yang masih yang yang susah yang susah yang terakhir aja oke pertanyaan kedua boleh gak disebutkan dua aja dua apa sih perusahaan yang inginkan kepada kita sebagai seorang pekerja dua aja harapan perusahaan atau perusahaan yang perusahaan inginkan kepada kita teman-teman tadi yang ikut boleh dijawab diketik ya boleh ikut lagi kasih kesempatan yang lainnya nanti 49.000 nanti gratis tuh Mas Agung yang lain ini ada nih dari Kak Agung Rias kesempatan pengembangan karir lingkungan kerja yang positif bukan yang perusahaan harapkan perusahaan pengen kita karyawan itu seperti apa sih yang tadi ada tiga kan tadi ngasih vibes yang positif itu apa terus kalau ada tantangan itu seperti apa tuh clue-nya luar biasa tuh nah tuh jawabannya tuh Jessica optimis tiga nih tiga 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 ya tiga ya oke ini dua lagi oke sebutin dua yang harus kita persiapkan sebelum terjadinya layoff itu tadi apa yang perlu kita siapin dua aja tabungan networking luar biasa tabungan sama networking nih yang pertama nih mas yang Kak Faisata ini ya betul ya Kak Neman oke selamat Kak Faisata dapat harga khusus murah banget ya langsung di apa namanya chat adminnya langsung diklaim aja besok tanggal tiga langsung ikut programnya ya langsung siap-siap update skill untuk di bidang HR kayak gitu oke nah satu lagi satu lagi nih yang ini yang masih biasa satu lagi ya oke sama-sama Maaf Faisa luar biasa ya malam hari ini ya pada benar-benar ngikutin ya Kak Nekma oke 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 saya mau tanya nih paling gampang teman-teman kalau dalam CV itu kan tadi kan ada beberapa yang saya jelaskan ya di struktur CV ya dalam personal detail yang bayar paling atas sendiri saya boleh gak disebutin tiga aja apa sih yang harus kita cantumkan dalam personal detail resume atau CV kita tiga aja yang harus kita cantumkan dalam personal oke ini maktir email nomor telpon portfolio hyperlink yaps betul ya Kak Nekma ya itu betul ada nama ada nomor telpon ada email oke oke nah gratis selamat nih untuk Kak Mahathir ini dapat dapat apa namanya program gratis nanti ya kalau yang terakhir tapi karena jawab yang ini dapat yang 49 ribu dulu kayak gitu ya Kak Mahathir masih 49 ribu masih bisa ikut nah ini pertanyaan terakhir Kak Nekma yang paling susah dan ini boleh semua teman-teman itu ikut ya ini hadiahnya gratis bisa ikut program HR oke spesial nih karena spesial jadi pertanyaannya yang agak susah ya Kak Nekma ya karena gratis ya oke kalau agak susah berarti saya minta sebutin semuanya aja kalau kayak gitu ya harus lengkap disebutinnya dalam part teman-teman bikin resum di work experience di bayar pengalaman kerja saya kan nulisin tadi tuh ya ada 5 yang harus dicantumkan saya minta teman-teman cantumin 5 aja semuanya yang harus dicantumkan dalam work experience setidaknya dalam resum CV-nya teman-teman yang tadi mau Mas Ageng atau mau nungguin dari chatnya teman-teman nih dari chat ya 1 2 3 4 5 job title company location career history detail job desk luar biasa Firman jawabannya lengkap betul tepat lagi pertama berarti ini tadi Kak Firman ya berada yang berhasil bentar-bentar saya cek oke ini tadi Kak Firman yang pertama keduluan ya tapi jadi yang terakhir malah dapat hadiah paling gede oke selamat Kak Firman luar biasa terakhir tapi terakhir malah dapat yang paling gede hadiahnya kayak gitu jadi Kak Firman boleh claim ya langsung chat admin info aja kayak gitu ya untuk apa namanya hadiahnya kayak gitu jadi nanti di tanggal 3 itu teman-teman akan belajar lebih intens ya di program book game HR nya nanti sama Kak Dikmah ini juga karena Kak Dikmah ini selain jadi apa namanya praktisi HR itu juga mentor HR di E2 kayak gitu ya Kak Dikmah ya sampai ketemu ya teman-teman semuanya jangan lupa terutama teman-teman tadi yang menang ya yang apa namanya 5 orang tadi langsung diambil ya kesempatannya waktunya upgrade jadi kalau teman-teman masih pengen nih oh saya merasa kurang di apa namanya skill saya atau CV saya atau kemampuan untuk interview karena itu yang penting juga ya Kak Dikmah ya itu langsung gabung programnya nanti kita bantu Kak Dikmah bantu HR expert dari E2 juga akan bantu kayak gitu oke nah kalau gitu jangan lupa itu teman-teman yang menang-menang itu langsung ini ya chat admin kayak gitu nah ini juga untuk terakhir ini akan kita infokan untuk peserta itu saya kirimin untuk apa namanya tutorial presensi hari ini untuk klaim sertifikatnya teman-teman seperti itu tinggal chat sebentar langsung chat apa cek group chat ya teman-teman langsung ke cek di chat itu di group chat zoomnya untuk cara klaim sertifikat seperti itu nah jadi tadi kita ulangi lagi buat teman-teman yang udah menangin hadiahnya langsung di claim aja hadiahnya lewat chat admin ada di paling bawah itu terus untuk teman-teman peserta webinar itu tetap dapet special price jadi gak usah berkecil hati yang belum dapet tetap dapet harga spesial kurang dari 6 hari kurang dari dalam 5 hari nanti akan ketemu sama Kak Nikmah dalam program bootcampnya yang benar jadi langsung aja teman-teman chat admin seperti itu kalau gitu belum ada yang lain belum ada tambahan kita akhiri dulu untuk sesi webinar malam ini terima kasih untuk Kak Nikma terima kasih untuk semua peserta semua atensinya jadi disini kita sama-sama belajar untuk antisipasi gimana sih kalau terjadi layoff persiapan apa aja jangan sampai teman-teman belum ada persiapan ketika terjadi layoff pastikan teman-teman sudah punya skillnya jadi tidak takut ketika teman-teman kena layoff di tempat lain saya masih ada yang mau ambil skill saya jadi tidak perlu takut jadi jangan lupa tetap upgrade skill manfaatkan peluang yang ada update diri teman-teman kayak gitu kalau gitu kita akhiri dulu selamat malam teman-teman yang mau leave silahkan leave yang mau langsung klaim hadiah langsung klaim hadiah kayak gitu baik terima kasih banyak ya teman-teman semuanya dan terima kasih selamat malam selamat malam terima kasih selamat malam Terima kasih.